Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Nurhamidah di Salatiga, Jawa Tengah ya Fitri Nurhamidah di Salatiga, Jawa Tengah yang bertanya Dok, 10 tahun yang lalu saya operasi konvensional dan saya mengalami penyempitan anus ya kemudian juga ada benjolan kecil-kecil di tepi anus ini bagaimana mengatasinya ya sebelum saya menjawab pertanyaan dari Fitri Nurhamidah di Salatiga, Jawa Tengah saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya silahkan tulis di link teri Tanya Dr. Paran saya akan menjawab dan mengupload di channel Youtube Tanya Dr. Paran dan bagi teman-teman yang akan konsultasi langsung dengan saya ikuti Insight with Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya kembali kepada pertanyaan Fitri Nurhamidah di Salatiga, Jawa Tengah yang 10 tahun yang lalu menjalani operasi konvensional dan mengalami penyempitan anus ini yang pertama apa yang dilakukan yaitu busi nasi seberapa besar penyempitannya ya kalau jari kita masih bisa masuk ya maka kita membuat busi atau suatu alat yang dimasukkan untuk melebarkan anus kita secara bertahap mulai dari kecil, membesar, membesar, membesar ya bisa pakai dilatator hegar yang ukurannya mulai kecil sampai besar ya paling besar 2,2 cm ya diameternya itu ukuran normal kita untuk BAB ya kalau tidak ada yang paling mudah beli lilin batangan saja yang diraut, yang agak meruncing di depan kemudian membesar di pangkalnya ya tetapi tidak boleh runcing ya tumpul-tumpul saja ujungnya kemudian dimasukkan di ukuran yang paling bisa masuk dulu ya dimasukkan 4 cm didiamkan 10-15 menit diulang tiap 2 hari sekali ya sampai ini sudah longgar kemudian diganti ukuran yang lebih besar lagi dengan cara yang sama ya bisa dilumasi dulu dengan jelly ya beli di apotek atau pakai minyak minyak apa saja ya yang licin ya pelumas kemudian diberikan ukuran yang lebih besar lebih besar kalau sudah longgar lebih besar lagi longgar lagi lebih besar lagi longgar lagi sampai ukuran 2,2 cm kebanyakan proses busin nasi ini perlu kesabaran dan biasanya akan berhasil kecuali kalau ukuran anus kita sudah kecil sekali ya yang hanya sebesar jari kelingking kita ini akan sulit ya untuk dilakukan dilatasi sampai mencapai ukuran 2,2 cm ya oleh sebab itu kalau ukurannya sudah sangat mengecil lebih baik dilakukan operasi ya bisa dilakukan mukosal flat nanti ya supaya dilebarkan kemudian mukosal selaput landirnya ada yang dikeluarin dicahit dengan tepi kulitnya sehingga harapannya tidak menyempit lagi tetapi kebanyakan kalau hanya penyempitan biasa dengan proses busin nasi akan berhasil ya Fitri Nur Hamidah di Salatiga Jawa Tengah terus bagaimana mengatasi benjolan kecil-kecil di tepi anus ya menurut saya dibiarkan saja tidak perlu diapa-apakan ya benjolan-benjolan kecil di tepi anus yang menjadi urgent atau yang perlu dan penting dilakukan adalah proses busin nasi untuk melebarkan diameter anus kita sehingga kita bisa BAB dengan lancar tidak mules-mules tidak sulit BAB dan BABnya tidak kecil ya seujung-ujung jari ini ukurannya ya karena itu akan membuat kualitas hidup kita kurang baik ya jadi kira-kira itu Fitri Nur Hamidah di Salatiga Jawa Tengah jawaban saya saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya silahkan tulis di link beritanya Dr. Paran saya akan menjawab dan meng-upload di channel YouTube Tanya Dr. Paran dan yang bagi teman-teman yang akan konsultasi langsung bersama saya ikuti insight B Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati